Minyak goreng dipati hingga saat ini masih langka di pasaran. Tidak hanya masyarakat yang mengeluhkan langkanya minyak goreng ini, namun juga para pedagang sebako di pasar tradisional Puri. Para pedagang dan masyarakat menyebut minyak kemasan dan curah sulit didapatkan. Untuk memperoleh minyak kemasan, mereka harus mengantri, bahkan tidak mendapatkan sama sekali, kalaupun ada pembelian dipatasi. Beberapa hari lalu, pedagang pasar Puri Pati tidak ada stok minyak goreng. Puri Pati tidak ada stok minyak goreng. Masa antri, itu pun kalau dapat, kalau enggak ya enggak. Makanya saya bingung, nah ini kemana aja gini ya? Untuk pemerintah ini gimana? 30 kg itu dipatasi ya, sebetulnya kita kiri-kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.